Intro Sudah ada 4 pemain rekrutan Anyar Arema untuk Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2022 yang sudah berlatih Mereka hadir dalam sesi latihan perdana yang digelar di Stadion Dirgantara, Kompleks Lanut Abdul Rahman Saleh, Pakis, Kabupaten Malam Mereka terdiri dari 1 kipar, 1 gelandang bertahan, 1 bek kanan, dan 1 penyerang Keempatnya berasal dari Putra Delta Sidoarjo 2 pemain, PSMS Medan 1 pemain, dan Delta Sidoarjo 1 pemain Mereka berempat dikabarkan sudah bersepakat membela Arema musim ini di bawah asuhan pelatih Iputu Gede dan Joko Susilo Hanya saja, mereka belum diperkenalkan ke publik secara resmi Inilah profil 4 rekrutan Anyar Arema untuk Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 Yang pertama, Muhammad Rendra Teddy Wijanarko didatangkan dari Putra Delta Sidoarjo Pemain berusia 26 tahun itu biasa menempati posisi gelandang bertahan Terakhir, bersama Putra Delta, pemain asli Sidoarjo itu tampil 6 kali di Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023 Yang kedua, Flabio Soares Flabio Soares musim lalu bermain di Putra Delta Sidoarjo di Liga 2 tahun 2023 sampai tahun 2024 Pemain kelahiran Maliana, NTT, 24 tahun yang lalu itu bisa menempati 3 posisi sekaligus Sebagai penyerang, penyerang sayap kanan dan bek sayap kanan Musim lalu, Soares mencetak 1 gol dan 2 asis dalam 6 laga Yang ketiga, Hamdi Sulaumanailo Hamdi Sulaumanailo merupakan pemain PSMS Medan di Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2024 saat dilatih Putu Gede Pemain berusia 25 tahun kelahiran Igu Bula, Maluku Utara ini biasa berposisi sebagai bek sayap kanan dan penyerang sayap kanan Bersama PSMS, musim lalu Hamdi tampil dalam 5 laga Yang terakhir rekrutan pemain terbaru ialah Diki Agung Setiawan Diki Agung Setiawan adalah keeper yang musim lalu memperkuat Delta Sidoarjo Pemain berusia 24 tahun itu merupakan jebolan tim Persema Malang Keeper asli Malang itu musim lalu menjadi andalan Delta S dengan tampil 5 kali, mencatatkan sekali clean set dan 6 kali kebobolan Itu dia pemain baru yang sudah diresmikan Arema FC dan beberapa sudah mengikuti latihan Manajemen Arema FC masih menunggu pemain asing dari Eropa pengganti Abel Camara dan pemain asing lainnya yang ditinggalkan Kita nantikan sosok pemain manakah yang bisa memenuhi target Arema kali ini Kita tunggu kabar selanjutnya Salam satu jiwa Arema Kabar selanjutnya Sergio Silva resmi hengkang dari Arema FC Kabar itu resmi diumumkan lewat akun media sosial Facebook resmi ofisial Arema FC Akun Facebook itu dia mengatakan Rutam Nuhus Sergio Atas semua kontribusinya bersama Singo Edan Sukses di perjalanan berikutnya Kita nantikan pengganti Sergio Silva Terima kasih telah menonton